Sidang kasus kelas aksion gugatan perdata aremania di pengadilan negeri Kepanjen Malang, Kamisore, memasuki babak akhir. Dalam ambar gugatan dan putusan, Hakim Ketua Amin Immanuel Burani menyatakan tidak bisa menerima atau menolak gugatan kelas aksion yang diajukan aremania. Sesuai peraturan Mahkamah Agung dalam mengajukan kelas aksion, legal standing gugatan tidak terpenuhi. Gugatan juga harus dilakukan secara kelompok, sementara gugatan kelas aksion yang dilakukan penggugat hanya mewakili seorang korban dan dinilai tidak sesuai dengan peraturan MA. ...atau para penggugat yang mewakili kepentingan supporter aremania dan ramanita yang menjadi korban terhadiri di stajet dan juan tersebut di atas tidak terpenuhi sebagai gugatan perwakilan kelompok. Dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sementara itu, kuasa hukum aremania, Wasis Siswoyo mengaku, jika gugatannya tidak ditolak, namun perlu melengkapi terkait legal standing. Biaknya perencana akan mengajukan kembali gugatan kelas aksion lagi. Tidak menolak, cuman persyaratan kita kurang bisa diajukan kembali ketika legal standing dipenuhi. Namun pada saat itu kami berpendapat bahwa persoalan, bahwa peristiwa terhadirkan juruan ini kan peristiwa yang sudah diketahui oleh umum. Sesuatu yang sudah diketahui umum kan kita tidak perlu dibuktikan itu ada pasal. Namun tadi keputusan hakim kita menghormati keputusan itu, sehingga nanti dalam waktu dekat kami akan melengkapi apa yang menjadi keputusan tadi. Sidang gugatan kelas aksion aremania ini selalu dikawal kelompok pagar jati Indonesia. Atas tragedi kancuruan, kuasa hukum aremania mengugat pihak PANPEL, PSSI, Bupati Malang, Kapolri, Panglima TNI dengan meminta ganti rugi 100 juta rupiah bagi korban meninggal dan 50 juta rupiah bagi korban luka-luka serta miliaran rupiah atas kerugian yang diderita aremania. Kherul Anwar, CTV